TANGIS HISTRIS Korban tewas dan luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan kendaraan pick-up. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Sebuah video amatir yang merekam perseteruan antara dua pengemudi mobil di gerbang tol Kebonjeruk mengarah ke Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Pengendara minibus itu disebut arogan dan berkendara secara ugal-ugalan hingga terlibat keributan dengan seorang pengendara sedan. Bahkan pengemudi mobil mewah tersebut sampai menarik kerah baju dan menampar pengendara lain. Terkait hal tersebut, saat ini polisi tengah menelusuri lebih lanjut terkait pelaku dan kronologi kejadian. Penyidik barai skrim Polri kembali menyita supercar milik Indra Kens dalam kasus investasi bodong trading Binomo. Supercar jenis Ferrari California ini disita penyidik dari rumah Indra Kens di Medan Sumatera Utara. Saat ini mobil tersebut terparkir bersama sejumlah kendaraan sport milik tersangka Doni Salmanan yang lebih dulu menjadi barang bukti. Mobil mewah itu dikirim dari Medan ke Barai Skrim menggunakan jasa ekspedisi. Dari tangan Indra Kens, Barai Skrim Polri telah menyita sejumlah aset dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pemirsa polisi menangkap sopir bus yang kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat dan menewaskan empat orang. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat remblong hingga bus menabrak rumah warga dan sejumlah kendaraan lainnya. Polisi menangkap sopir bus pariwisata Pandawa yang kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat dan menewaskan empat orang. Sopir bus berinisial Iye ditangkap di sebuah pul bus di Garut, Jawa Barat minggu malam. Iye membantah telah melarikan diri. Ia mengakui menghindari lokasi kecelakaan karena takut diamuk masa. Kini sopir bus masih diperiksa intensif polisi. Sementara dari hasil olah TKP, penyebab kecelakaan diduga akibat remblong saat bus melintasi turunan tajam. Dan untuk saat ini, sopir sedang dimintain keterangan atau diperiksa oleh unit Gakum Poris Jamis. Statusnya? Masih terperiksa. Inisial apa? Inisial I. Warga Tanggerang. Alasan sopir meninggalkan TKP? Karena takut dimasak. Sebelumnya bus pariwisata Pandawa yang mengangkut rombongan penziarah asal Tanggerang, Banten, kecelakaan di kawasan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu lalu. Bus menabrak sejumlah kendaraan lain dan rumah warga hingga amruk. Akibatnya, empat orang meninggal dunia dan 24 lainnya terluka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Juhar Yono, Asep Muslim, Ainews melaporkan. Sebuah motor jenis metik ludes terbakar akibat kebocoran bensin di Tapos Depok, Jawa Barat. Api berhasil dipadamkan dengan alat pemadam api ringan milik sekolah. Beginilah detik-detik saat sebuah motor jenis metik berwarna silver ludes dilalap api. Dari rekaman video amatir milik warga, api dengan cepat melalap seluruh bagian motor. Guna menghindari kobaran api meluas, seorang guru berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan milik sekolah. Menurut warga, motor yang terbakar sebelumnya sempat mengalami kebocoran bensin. Wirsa keluarga histeris saat menerima jenazah bocah perempuan yang hilang dan tenggelam di sungai Padang Senin pagi, korban ditemukan oleh tim SAR setelah mencari selama tiga hari. Isak tangis keluarga Ayuan Datiara, si Tumeang menyambut kedatangan jenazah korban di rumahnya di desa Gelang Seiserimah, kaupaten Serdang, Bedagai. Penantian selama tiga hari keluarga korban akhirnya berakhir dengan ditemukan jenazah buah hati mereka. Korban dinyatakan hilang pada Sabtu sore saat asik mandi bersama sejumlah temannya dan ditemukan seminggu pagi. Pada jam sembilan lebih kurang, kita menemukan tanda-tanda yang mencurigakan di sekitaran akar-akar kayu. Kita melihat tanda-tanda yang mencurigakan dan kita mendekati, kita ambil dayung sampan perahu WNPW, kita angkat, ternyata mayat. Rencananya korban akan dimakamkan di pemakaman desa. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, AYUS melaporkan. Kontingen Indonesia menduduki peringkat ketiga perolehan medali pada SEA Games Vietnam 2021. AYUS sore akan segera kembali usai jadah berikut. Tetaplah bersamakan. Terima kasih telah menonton!